Pemirsa Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi kembali melakukan micro-lockdown di salah satu pemukiman setelah 24 warganya terkonfirmasi COVID-19. Petugas langsung melakukan pelacakan dan penelusuran terhadap ratusan warga yang berkontak langsung dengan warga yang positif berupa swab antigen dan melakukan vaksinasi. Akibat kembali ditemukannya puluhan warga yang positif COVID-19, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi langsung menggelar swab antigen dan vaksinasi kepada ratusan warga yang berkontak langsung dengan warga yang positif. Petugas juga terpaksa menerapkan micro-lockdown setelah 24 warga setempat yang terdiri dari 10 keluarga terkonfirmasi positif COVID-19. Lonjakan kasus COVID-19 di wilayah tersebut terjadi setelah warga setempat menghadiri acara keluarga salah satu warga. 22 warga diisolasi di Hotel Ibis dan dua orang lainnya dirawat di rumah sakit. Hingga selasa siang, Gugus Tugas masih melakukan penjemputan terhadap warga yang terkonfirmasi COVID-19. Kami melakukan swab antigen terkait dengan kemarin adanya warga kami yang terpapar satu keluarga. Oleh sebab itu, kami melakukan swab di sekeliling di mana ada keterkaitan antara warga yang satu dengan yang lain. Dan setelah dilakukan swab antigen... Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi bersama pihak kepolisian pun segera menggelar testing, tracking, dan tracing di wilayah tersebut. Dari Bekasi, Ari Ridwanusantara TV melaporkan.